Beralih ke informasi lainnya, berbeda dengan gelombang pertama, Jemaah Haji Gelombang Kedua telah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan selain lokasi bandara kedatangan, apa sih sebenarnya membedakan gelombang kedua ini? Kita tanyakan dengan rekan kami yang sudah berada di sana, Rio. Silahkan, Rio. Ya, Engji dan Good People dapat saya informasikan bahwa kedatangan Jemaah Haji Indonesia ke Bandara King Abdul Aziz Jeddah sudah ada tiga kloter. Dan tadi subuh sudah ada dua kloter, masing-masing dari Embarkasi Jakarta dan Embarkasi Padang dengan jumlah terdiri dari masing-masing 388 Jemaah. Kemudian tadi pagi waktu Arab Saudi di Susu dengan satu kloter lagi dari Embarkasi Banjarmasin dengan jumlah 315 Jemaah. Dan apa yang membedakan dengan gelombang pertama, yaitu para Jemaah sudah berikrom. Jadi para Jemaah sudah berikrom sejak Embarkasi sebelum keberangkatan dari bandara masing-masing di tanah air. Kemudian mereka sampai di pesawat, ada yang berniat ikrom di Yalamlam, yaitu pesawat ketika melewati daerah Yalamlam. Ada juga yang berikrom ketika sesampainya di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan berbeda dari tahun sebelumnya, bahwa di tahun ini para Jemaah tidak boleh melaksanakan mandi sunah, yaitu para Jemaah sudah berikrom, sudah mandi di Embarkasi masing-masing, lalu tinggal berniat saja. Apabila ada Jemaah yang masih belum sempurna dalam berikrom, maka petugas menyediakan pemimpin ibadah untuk menyempurnakan ikrom mereka. Dan berikrom sendiri, yaitu melekat sebuah larangan, yaitu larangan tidak boleh memotong kukut, larangan tidak boleh memotong rambut, larangan-larangan berikrom lainnya seperti menggunakan di kepala maupun larangan menggunakan minyak wangi. Dan rencananya hari ini ada 6.355 Jemaah yang terdiri, jadi 16 loter yang akan mendarat di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Dan dapat saya informasikan bahwa terdapat Jemaah yang sakit dan pernyataan dapat disampaikan oleh Kepala Daktur Bandara terkait dengan kedatangan Jemaah Haji Indonesia di Jeddah hari ini. Ya Alhamdulillah kedatangan disambut baik oleh pihak Arab Saudi, Imigrasi, Kustom, dan Kementerian Haji. Juga dari kami ada Pak Konjen, Pak Ketua PPIH, kemudian ada Kedakur Bandara, dan beberapa staff yang lainnya. Alhamdulillah Jemaah sudah turun dengan selamat, dengan mengenakan PNI Rom. Ya walaupun tadi sempat ada Jemaah yang sakit, Alhamdulillah sudah langsung tertangani oleh petugas kesehatan di Kloter, dan sudah ikut diberangkatkan dengan rombongannya ke Mekah. Ya Enghi dan Good People dapat seinformasi yang kembali bahwa Jemaah Haji yang tiba di Jeddah ini akan melaksanakan umroh wajib atau umroh syarat dari Haji Tamatu, yaitu mereka langsung bertolak ke Mekah. Setelah mereka melaksanakan tawab dan sa'i bertahalul, lalu kemudian mereka akan melepas atau mengganti ikhromnya dengan pakaian sehari-hari mereka, kemudian mereka akan bermukim selama 30 hari sampai jelang puncak haji. Dan para Jemaah Indonesia nantinya akan berkumpul semuanya tanggal 1 Juni di Mekah, dari Madinah maupun dari Mekah. Kemudian mereka akan persiapan menuju wukup pada tanggal 15 Juni mendatang. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan kembali Enghi di studio. Baiklah, terima kasih banyak Ryo. Selamat melanjutkan tugas kembali. Good People, setelah informasi yang disampaikan oleh Ryo, rekan kami dari Jeddah Arabia, Saudi Arabia selanjutnya.